Intro Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun anda berada Hari ini kita kembali berjumpa melalui perkuliahan daring di mata kuliah statistika Dan pada hari ini kita akan belajar dengan topik analisis regresi sederhana Dimana analisis regresi ini masih menjadi tools atau alat analisis yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian di bidang ekonomi, manajemen dan beberapa bidang ilmu lainnya Nah sebelum kita melihat bagaimana penggunaan analisis regresi sederhana ini Pertama kita harus memahami konsep dasar dari analisis regresi Secara konseptual, analisis regresi ini merupakan suatu metode analisis yang melihat hubungan ketergantungan antar variable terikat atau kita sebut dengan dependent variable dengan variable bebas atau independent variable Nah artinya bahwa kalau kita sudah belajar kemarin metode korelasi Metode korelasi tidak sampai melihat hubungan ketergantungannya antar variable Dimana dalam analisis korelasi kita hanya melihat kekuatan hubungan atau keratan hubungan antar variable yang kita hubungkan Nah kelemahan dari metode korelasi tersebut kemudian dilengkapi dengan metode regresi Nah analisis regresi ini kita akan gunakan dalam melihat bagaimana hub variable dependent atau variable terikat Dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variable bebas atau variable independent Nah tujuannya nanti adalah untuk mengestimasi atau dalam bahasa lainnya adalah memprediksi nilai rata-rata variable terikat Yang didasarkan pada variable atau nilai dari variable bebasnya Nah dengan kata lain bahwa dalam model regresi ini kita nanti kita lihat ada dua bagian besar variablenya Yaitu adalah variable bebas atau independent variable dan variable terikat atau variable dependent Berbicara tentang regresi, kausalitas, dan korelasi tentu ini tiga metode analisis yang ada di dalam ilmu statistika memiliki perbedaan satu sama lain Yaitu kalau kita hari ini belajar regresi, perbedaannya dengan kausalitas, regresi hanya melihat hubungan satu arah Jadi bagaimana pengaruh variable bebas terhadap variable terikat hanya one way Tetapi kalau di dalam analisis kausalitas melihatnya ada dua hubungan arah Jadi ada hubungan sebab akibat antar variable dalam model Lalu perbedaan lagi dengan korelasi seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam ilmu atau dalam teori korelasi yang kita pelajari kemarin Hanya melihat derajat hubungan atau keratan hubungan antar variable dalam model yang kita gunakan Tetapi di dalam regresi tidak hanya sebatas itu namun kita mampu melihat bagaimana pengaruh variable bebas mempengaruhi variable terikat Sehingga kita bisa melihat memprediksi kira-kira variable bebas yang nanti mengalami dinamika atau perubahan pengaruhi terhadap variable terikat Kita bisa ukur menggunakan output regresi yang kita estimasi Nah secara, kalau kita lihat tujuan penggunaan regresi ini Yang pertama adalah untuk menaksir nilai rata-rata variable terikat yang didasarkan pada nilai-nilai variable bebasnya Jadi kita memprediksi nilai-nilai variable terikat yang ada dalam model kita Yang kedua, kita akan melakukan pengujian hipotesis dari sifat ketergantungan antar variable Dengan kita melakukan uji apakah sifat variable bebas terhadap terikat inilah merupakan hubungan ketergantungan yang signifikan atau tidak Kita lakukan melalui uji hipotesis Dan yang ketiga adalah untuk memprediksi atau meramalkan nilai rata-rata dari variable terikat yang didasarkan pada hasil estimasi yang kita lakukan dalam model regresi Nah hari ini kita akan belajar model regresi sederhana atau analisis regresi sederhana Berarti ada yang tidak sederhana Lalu perbedaannya apa? Analisis regresi sederhana yang kita pelajari hari ini Dikatakan dia sederhana atau simple regression model Karena hanya satu variable bebas yang mempengaruhi variable terikat Nah kemudian kalau misalnya kita tambah variable bebasnya lebih dari satu Maka model regresinya disebut dengan model regresi berganda Nah itu kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya Dalam mendesain sebuah model regresi perlu kita ketahui bahwa Kita desain atau kita bangun sebuah model regresi didasari pada teori yang ada Artinya bahwa membangun model regresi tidak hanya sesuka hati Ya pokoknya kita bentuk model regresinya saja tanpa ada landasan teori yang pasti Jadi perlu saya pertegas disini bahwa model regresi yang kita bangun harus ada landasan teorinya Atau paling tidak penelitian terdahulu yang melihat hubungan ketergantungan antar variable Nah misalnya kita lihat teori permintaan yang kita pelajari di mikroekonomi Kita ketahui bahwa teorinya mengatakan jika harga suatu produk naik Ya naik maka permintaan atas produk sebut akan turun Dengan asumsi setiris paribus Atau kalau kita balik Jika harga suatu produk turun maka permintaannya akan naik Ya dengan asumsi setiris paribus juga Nah landasan teori ini kemudian kita bisa bentuk model regresinya Jadi karena ada hubungan terbalik antara harga katakan adalah x sebagai variable bebasnya Dengan jumlah permintaan atau y sebagai variable terikatnya Maka kita bisa bentuk model regresinya kurang lebih seperti ini Nah ada dua model ya misalnya yang bersifat deterministik dulu Nah dalam analisis regresi yang kita harapkan adalah FRP Atau fungsi regresi populasi Tetapi ada kalanya fungsi regresi populasi ini sulit kita dapatkan Oleh karena itu kita harus estimasi menggunakan fungsi regresi sampel Ya jadi kalau ini B0 ini B1 kita sebut dengan parameternya Sedangkan B0 kecil B0 B1 kecil adalah statistiknya Jadi statistik lah yang menjadi penduga atas parameternya Nah ada dua bentuk model regresi disini Baik FRP maupun FRS nya yaitu saya sebut dengan deterministik dan stokastik Perbedaannya apa? Kalau kita melihat model yang deterministik Kita menganggap bahwa hubungan antara X dan Y itu adalah hubungan yang pasti Atau dengan kata lain bahwa hanya X lah yang menentukan nilai Y Nah kalau kita kembali ke teorinya bahwa jika harga suatu barang Ya naik paka permintaannya akan turun Dengan asumsi setris paribus Dengan kata lain bahwa ada variable yang lain yang sebenarnya turut mempengaruhi jumlah permintaan Ya katakan misalnya selera, pendapatan dan lain sebagainya Turut mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang Namun pengaruh itu kita anggap tetap atau setris paribus Nah sejadi kalau misalnya kita mengakomodir variable-variable itu Ya misalnya kita simpulkan atau kita wakilkan dengan nilai residual epsilon Maka modelnya menjadi model yang stokastik Jadi begitu untuk FRP maupun FRS Ya tentu kalau kita akan belajar model regresi yang akan kita analisis Nanti adalah model regresi yang bersifat stokastik Karena hubungan antar variable dalam ilmu, ekonomi, manajemen adalah hubungan yang tidak dipastikan Atau hubungan yang tidak deterministik Namun hubungan yang bersifat stokastik Oke jadi inilah cara membangun sebuah model regresi di dasar pada teori Nah silahkan nanti anda kembangkan beberapa teori yang anda pelajari di ilmu manajemen Atau di ekonomi atau di beberapa bidang ilmu yang lain Silahkan anda kembangkan dan bentuk modelnya kurang lebih seperti ini Nah berbicara tentang model regresi yang bersifat stokastik tadi Tentu ada residual yang ada dalam model Jadi di dalam FRP kita simpulkan dengan epsilon Kalau di dalam FRS kita simpulkan dengan E E dan epsilon adalah merupakan residual Sifatnya sama Hanya perbedaannya kalau ini adalah parameter dan inilah statistik Nah apa sifat-sifat yang melekat pada residual itu Yang pertama Bahwa residual yang ada dalam model regresi yang kita bangun Adalah mewakili pengaruh variable-variable yang tidak masuk dalam model Jadi kalau kita kembali ke model regresi atau teori permintaan tadi Bahwa yang mempengaruhi permintaan sesungguhnya bukan hanya harga Harga barang itu sendiri Bisa jadi harga barang lain Ya Baik sifatnya substitusi atau komplement Bisa jadi pendapatan konsumen Ya Dan selera konsumen serta beberapa variable yang lain Karena kita tidak masukkan dalam model Maka itu diwakili oleh nilai residual Yang kedua Mencerminkan sifat acak yang melekat dalam perilaku manusia Yang ketiga Mencerminkan kesalahan dalam pengukuran Dan yang keempat Penyedaran variable yang lain yang mempengaruhi variable terikat Tetapi variabelnya ini atau pengaruh variable tersebut sangat kecil Nah inilah kira-kira sifat-sifat yang melekat pada residual model yang kita bangun Nah setelah kita membangun model Tentu kita harus estimasi Karena kita tidak bekerja menggunakan FRP Melainkan FRS Atau fungsi regresi sampel Kita gunakan untuk mengestimasi fungsi regresi populasi Maka kita harus estimasi modelnya Dengan metode apa? Ada banyak metode yang ada dalam ilmu statistika Ya Pengembangannya dalam ekonometrika Tetapi pada mata kuliah ini kita akan memperkenalkan satu metode klasik Atau metode yang cukup tua Yaitu metode ordinary lay square Kita singkat dengan metode OLS Metode OLS ini adalah salah satu metode estimasi Yang cukup lama digunakan dalam ilmu statistika Nah bagaimana penggunaannya Dimana metode OLS ini kita akan gunakan untuk mendapatkan nilai deviasi residual yang sekecil mungkin Jadi dari model yang bersifat stokastik tadi Nilai residualnya kita upayakan deviasinya sekecil mungkin Nilainya serendah mungkin Penggunaan metode OLS ini dasari pada berapa asumsi Yang dibuat oleh seorang ahli matematika yang bernama Carl Friedrich Gauss Dimana asumsi-asumsinya itu yang pertama bahwa Satu residualnya haruslah bersifat normal atau terdistribusi normal Berarti kalau tidak terdistribusi normal Berarti kita tidak bisa menggunakan metode OLS Karena di dalam metode OLS mengasumsikan haruslah terdistribusi normal Maka metode OLS atau model regresi yang kita estimasi dengan metode OLS Kita bisa katakan adalah merupakan jenis yang bersifat parametrik Yang kedua nilai rata-rata residualnya haruslah sama dengan 0 Yang ketiga tidak terdapat serial korelasi Atau kita sebut dengan auto korelasi antar variable residual untuk setiap observasi Yang ketiga varian dari residualnya haruslah konstan atau kita sebut dengan homoskedasticitas Berarti kalau tidak konstan disebut dengan heteroskedasticitas Dan terakhir variable bebas dalam model Kalau misalnya lebih dari satu variable bebasnya tidak boleh saling berkorelasi Kita sebut ini nanti dengan multikolinearitas kalau ada korelasi yang kuat antar variable bebas Nah jadi inilah beberapa asumsi-asumsi yang mendasari metode OLS Sehingga nanti kita harus belajar apakah atau bagaimana cara mengecek Apakah semua asumsi ini terpenuhi atau tidak Nah bagaimana cara mekanisme atau mekanisme kerja metode OLS ini Yang pertama kita kembali kepada model regresi kita yang bersifat stochastic Yaitu YI sama dengan B0 tambah B1XI tambah residual Ya berarti kalau misalnya kita anggap residual ini adalah Misalnya kita anggap ini adalah Y-hat yang kita prediksi Y-hat Y-topi adalah B0 tambah B1XI adalah Y-hat Maka residual itu bisa tulis bahwa YI sama dengan Atau residual sama dengan Y-hat kurang Y-hat Ya dimana Y-hat itu adalah B0 tambah B1XI Ya oleh karena itu maka metode Ordinary Relay Square ini adalah Untuk meminumkan residual yang dikuadratkan Kita minimumkan dengan menggunakan teknik turunan Agar nilai residualnya ini atau ya nilai residualnya seminimal mungkin Ya jadi karena kita menganggap bahwa B0 tambah B1XI adalah Y-hat Atau Y yang kita prediksi Maka nilai residualnya kita bisa tulis Sigma residual kuadrat adalah sigma selisih antara YI kurang B0 kurang B1XI dikuadratkan Hanya memasukkan nilai Y-hatnya Ya atau dengan bahasa lain sebenarnya kita balikan ini misalnya B0 yang ke sebelah kiri B1nya ke sebelah kiri jadi negatif Berarti YI kurang B0 kurang B1XI sama dengan EI Kalau EI kita kuadratkan kita jumlahkan maka sama seperti ini Oke setelah itu kemudian kita lakukan derivatif nilai residual yang kita kuadratkan terhadap parameter yang kita estimasi Apa adalah B0 dan B1 Ya jadi kita gunakan teknik turunan Dimana turunan residual ini terhadap B0 haruslah sama dengan 1 Kemudian teknik atau nilai turunan residual ini terhadap B1 adalah haruslah sama dengan 0 Saya ulang Bahwa residual yang kita kuadratkan kita turunkan terhadap B0 Jumlah hasil turunannya sama dengan 0 Kemudian sigma kuadrat kita turunkan terhadap B1 Turunannya haruslah sama dengan 0 Oke dengan menggunakan teknik aljabar biasa Maka kita akan dapatkan nilai konstantannya adalah B0 sama dengan rata-rata Y kurangi B1 rata-rata X Sedangkan koefisien regresinya ada dua bentuk Yang pertama adalah rumus panjang dan yang kedua rumus pendek Rumus panjangnya adalah Yaitu jumlah perkalian XI dengan YI kurangi dengan jumlah XI kalikan dengan jumlah YI Bagi dengan N Per jumlah XI kuadrat kurangi dengan jumlah XI dikuadratkan Dibagi dengan N Lagi-lagi bahwa ini berbeda dengan ini Kalau ini XI nya kuadratkan baru dijumlahkan Kalau ini XI nya dijumlahkan dulu baru dikuadratkan Nah ini rumus panjang Kita bisa sederhanakan rumus ini dan menggunakan teknik matematika sederhana Menjadi ini Yaitu B1 sama dengan jumlah perkalian XI dengan YI Per jumlah XI dikuadratkan Dengan catatan ini XI kecil berbeda dengan XI besar XI kecil ini rumusnya adalah Nilai XI besar kurangi rata-rata X Dan YI kecil ini adalah YI besar kurangi dan rata-rata Y Oke jadi inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung Nilai berapa besar B0 dan B1 model regresi yang kita gunakan Oke setelah kita dapatkan nilai koefisien regresi dan konstantannya Tentu kita harus lakukan uji signifikansi Bagaimana kita mengujinya tentu menggunakan uji T Yaitu rumusnya T hitung sama dengan Bi kecil kurangi Bi besar Ini adalah statistik Ini adalah parameter Dibagi dengan standar error dari statistiknya ini Dimana nilai T ini nanti kita anggap terdistribusi normal Dengan degree of freedom N kurang K N ini adalah jumlah observasi Dan K adalah banyaknya variable yang kita gunakan Oke baik setelah kita ketahui uji statistiknya Tentu nilai Bi ini kita anggap nanti 0 Sehingga secara operasional nanti adalah Nilai koefisien atau konstanta regresi bagi dengan standar errornya Oke nah bagaimana cara mencari nilai standar error konstanta Misalnya kita lihat konstanta untuk menghitung nilai T konstanta Standar errornya adalah ini rumusnya Standar error untuk konstanta adalah Akar pangka 2 dari hasil bagi jumlah XI besar kuadrat Per N kali jumlah XI kurang X bar dikuadratkan Kalikan dengan sigma kuadrat Sigma kuadrat ini adalah merupakan nilai dari varian Oke kalau standar error untuk koefisien B1 Berarti ini ya kalau misalnya kita ganti ini B0 Berarti SEB0 adalah ini rumusnya Kalau kita ganti ini 1 SEB1 adalah ini rumusnya Yaitu akar pangka 2 Dari hasil bagi sigma kuadrat per Sigma dari selisih XI dengan X bar dikuadratkan Jadi apa ini sigma ini adalah merupakan nilai dari varian Varian dari residual populasi Jadi ini adalah merupakan parameter Dimana parameter ini nanti kita akan taksir menggunakan nilai statistiknya Jadi inilah nilai parameter Atau nilai varian residual populasi Dan ini adalah nilai varian residual dari sampel Nah apa rumus untuk menghitung nilai varian residual sampel Adalah hasil bagi jumlah residual yang dikuadratkan Per N kurang 2 Oke jadi inilah rumus untuk mencari nilai T untuk konstanta Maupun T untuk nilai koefisien regresinya Oke agar lebih paham mari kita ambil contoh soal Misalnya kita punya data yaitu data tingkat konsumsi dan pendapatan Untuk 10 responden Katakan A, B, C, D dan seterusnya Ya jadi misalnya konsumsi responden A adalah Rp70.000 Pendapatannya Rp80.000 Konsumsi responden B adalah Rp65.000 Pendapatannya Rp100.000 dan seterusnya Oke nah maka pertanyaannya adalah estimasi nilai parameter B0 dan B1 dari data disini Ya tentu untuk membangun model ini harus ada landasan teori Landasan teori yang akan kita gunakan disini adalah teori konsumsi Bahwa konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan Tinggi rendahnya tingkat konsumsi masyarakat bergantung pada tingkat pendapatannya Gitu Oke nah untuk menyelesaikannya maka tentu kalau kita kembali kepada model regresinya Maka kita harus menggunakan nilai model regresi sederhana tadi Kita harus cari nilai B0 nya dan B1 Bagaimana caranya Nah kita kembali ke data ini tadi Ya kalau misalnya konsumsinya kita anggap adalah YI Pendapatan adalah XI Maka inilah tabelnya tadi Kita jumlahkan ya untuk konsumsinya adalah 1.110.000 Karena tadi dalam satuan ribuan Sedangkan kalau pendapatan adalah 1.700.000 Seluruh 10 responden Oke nah kalau kita kembali kepada rumus menghitung nilai koefisien B1 sama dengan ini berarti kita perlu mengalihkan XI dengan YI Kemudian kita jumlahkan XI x jumlah YI Lalu kita butuh juga XI yang dikuadratkan Lalu jumlahkan XI dan baru dikuadratkan Oke apa kolom yang pertama kita butuhkan adalah perkalian antara XI dengan YI Kita bentuk kolomnya XI x YI Berarti 70 x 80 adalah 5.600 Dan 65 x 100 adalah 6.500 dan seterusnya Ya jadi kalau kita jumlahkan 205 500 Tentu dalam satuan ribuan Nah berarti ini sudah terjawab Nah ini bagaimana Nah ini sudah terjawab juga Lalu ini bagaimana Berarti kita perlu kolom baru XI kuadrat Kita bentuk XI kuadrat Artinya XI nya kita kuadratkan 80 kuadrat 6.400 100 kuadrat adalah 10.000 120 kuadrat adalah 14.400 dan seterusnya Kita jumlahkan jumlahnya adalah 322.000 Berarti ini sudah terjawab Kalau ini bagaimana Tentu jumlah XI baru kita kuadratkan N nya tentu 10 Karena jumlah observasinya ada 10 Oke karena sudah lengkap tabelnya Baru kita masukkan ke dalam rumus Ini nilainya Jadi jumlah perkalian XI dan YI adalah 205.500 Kemudian jumlah XI adalah 1.700 Jumlah YI adalah 1.110 Kita kalikan Observasinya 10 Jumlah X kuadrat adalah 322.000 Kemudian jumlah XI adalah 1.700 Baru dikuadratkan Oke kalau kita seranakan kurang lebih seperti ini Kalikan 1.700 dan 1.110 Kemudian kita seranakan lagi menjadi begini Dan hasilnya adalah koefisien regresinya adalah 0,5091 Oke setelah kita dapatkan nilai koefisien regresinya Baru kita cari nilai konstantanya Jadi konstantanya kita hitung dengan rumus bahwa Y bar dikurang dengan B1 X bar Oke agar lebih kita coba operasionalkan nilai rumus Atau menggunakan rumus B1 dengan rumus yang pendek tadi Yaitu hasil perkalian XI dengan YI Kita jumlahkan tetapi XI adalah X kecil dan YI adalah Y kecil Oke nah ini rumusnya tadi Bagaimana cara menggunakan ini Tentu nanti hasilnya adalah sama dengan yang kita peroleh sebelumnya Oke berarti kita harus cari nilai X kecil dulu Lalu nilai Y kecil Baru kita masuk ke dalam rumus ini Oke bagaimana cara memperoleh nilai X kecil X kecil tadi rumusnya adalah Nilai-nilai X dikurangi rata-ratanya Oke karena kita sudah dapatkan nilai rata-rata adalah 170 Maka nilai-nilai X ini kurangi dengan rata-rata 80 kurangi 170 adalah min 41 100 dikurang 170 adalah min 46 Saya ulang Untuk Y nya dulu ya maaf Jadi untuk Y nya kita peroleh Y kecilnya adalah Rata-rata Y tadi adalah 111 Berarti 70 kurangi 111 Min 41 65 kurang 111 adalah min 46 90 dikurangi 111 adalah min 21 dan seterusnya Berarti kita sudah dapat variable Y kecil Kemudian variable X kecil Seperti yang saya jelaskan tadi 80 kurangi rata-ratanya adalah 170 Yaitu min 90 100 kurangi 170 adalah min 70 dan seterusnya Oke setelah kita dapatkan Y kecil dan X kecil Lalu kita kalikan X kecil Y kecil kalikan Berarti min 41 kalikan min 90 Dapatlah 3690 Min 46 kali min 70 adalah 3220 dan seterusnya Kita jumlahkan berarti dapatlah ini Yaitu 16800 Nah apalagi yang kita butuhkan XI dikuadratkan Berarti variable X kecil ini kita kuadratkan Min 90 kuadrat adalah 8100 Min 70 kuadrat adalah 4900 dan seterusnya Oke setelah kita jumlahkan nilainya adalah 33.000 Setelah kita dapatkan nilai yang di atas Pembilangnya dan penyebutnya Baru kita masukkan ke dalam rumus Yaitu 16800 bagi 33.000 adalah 0,509 Inilah nilai koefisiennya tentu sama Dengan yang kita dapatkan dan menggunakan rumus yang panjang tadi Oke setelah kita dapatkan koefisiennya Maka kita cari konstantannya Ini rumus konstantannya Y bar kurangi B1 kali X bar Y bar nya adalah rata-rata Y ya 111 X bar nya adalah rata-rata X 170 B1 nya adalah 0,5091 Kita tinggal masukkan ke dalam rumus Ini Kemudian hasilnya adalah 24,4545 Berarti konstantannya adalah ini Atau kalau kita ringkas hasil temuan kita ya Bahwa koefisiennya adalah 0,5091 Dan konstantannya adalah 24,4545 Oke Pertanyaannya apakah nilai ini signifikan atau tidak Perlu kita lakukan uji signifikansi Oke Bagaimana cara menguji signifikansinya Tentu kita harus buat hipotesisnya dulu Apa hipotesisnya Hipotesis 0 nya adalah Bi sama dengan 0 I ini menunjukkan 0 dan 1 Berarti kalau konstanta B0 sama dengan 0 Kalau koefisien B1 sama dengan 0 Ya Jadi Ini rumusan hipotesisnya Sedangkan alternatifnya adalah Bi tidak sama dengan 0 Setelah itu kita tentukan tingkat signifikansinya 5% Lalu nilai statistiknya berapa T statistik berarti ya Nah Kita harus hitung terlebih dahulu nilai Apa Nilai residual Atau nilai residualnya terlebih dahulu Ya Oke Karena kita sudah dapatkan nilai-nilai dari B1 dan B0 Maka kita bisa hitung nilai residual dari model yang kita sudah bangun Apa rumus residual Residual adalah EI sama dengan YI kurang dengan B0 kurang B1 XI Bagaimana cara menghitungnya Misalnya untuk baris pertama Ya YI YI nya berapa 70 Kurangi dengan B0 Yang kita peroleh tadi adalah 24,4545 X1 nya B1 nya berapa Adalah 0,5091 Kalikan dengan XI XI adalah 80 Ya Berarti Ini kali 80 Adalah Min 40,728 Ya Kemudian ini kurangi dengan ini adalah 45,5455 Ya Kita sekurangi Dapatlah nilai residual untuk baris pertama Adalah 4,8175 Ya Nah Seterusnya untuk baris kedua Ya Kita hitung ya Berarti Y nya adalah 65 Ya Berarti 65 Kurangi dengan 24,4545 Kurangi dengan 0,5091 Kali dengan 100 Dapatlah min 10,3645 Dan seterusnya Oke Setelah kita dapatkan nilai residual modelnya Maka kita kuadratkan residualnya Karena kita perlu jumlah kuadrat residual Kita kuadratkan 4,8175 kuadrat adalah 23,2831 Min 10,3645 adalah 107,4229 Dan seterusnya Jumlah residual kuadrat adalah 337,2728 Oke Nah Oleh karena itu kita bisa menghitung nilai varian dari residual Apa rumus varian dari residual sample Ya adalah Sigma kuadrat Heat ya Adalah Hasil bagi antara Jumlah kuadrat dari residual Bagi dengan n kurang 2 Ya Residualnya tadi jumlahnya adalah 337,2728 Ya gini N adalah 10 kurang 2 Hasil bagian adalah 42,1590 Berarti nilai varian dari residual adalah 42,1590 Oke Dari nilai varian residual ini Kita bisa menghitung nilai varian dari Konstanta dan Koefisien Nah bagaimana cara menghitungnya Kita ketahui bahwa Nilai rumus atau rumus dari konstanta dan koefisien Varian dari residual Tadi adalah ini nilainya Lalu nilai varian untuk konstanta dan koefisiennya Jadi rumusnya adalah sedikit panjang ya Oke Maka untuk menghitungnya kita perlu alat bantu hitung ini Yaitu adalah Xi kuadrat Ya Ini dia jumlahnya Lalu Xi kurang x bar Atau X kecil ya Xi kecil Ini nilai-nilainya Lalu kemudian Yi kecil kita kuadratkan Ini tadi nilai-nilainya Ya Oke Dari nilai ini Kemudian kita bisa menghitung nilai Varian untuk konstanta Apa rumusnya ini tadi ya Yaitu jumlah Xi kuadrat Tadi sudah kita peroleh nilainya ya Kemudian Kemudian n nilai 10 Xi nya tadi sudah ada Hasil selisih Xi dengan Xi bar ya Kita peroleh tadi Lalu inilah varian untuk residual Yang kita hitung tadi Oke Karena kita sudah dapatkan Kita masukkan ke dalam rumus Ini nilainya Maka nilai varian untuk konstanta Adalah 42,4145 Oke Lalu berapa standar errornya Standar error untuk konstanta adalah Kita akarkan aja nilai ini Ya Akarkan Dapatlah nilainya 6,5126 Oke Karena kita sudah dapat nilai Konstantanya tadi adalah Nilai konstantanya itu adalah Nilainya 24,4545 Maka kita bisa menghitung nilai t hitung Untuk konstanta Yaitu nilai konstantanya itu adalah 24,4545 B0 ini parameter kita anggap 0 Ya Kemudian standar errornya adalah 6,5126 Hasil bagian adalah 3,7549 Jadi t hitung untuk konstanta Adalah 3,7549 Oke Kemudian kita hitung lagi nilai t hitung untuk koefisien Tentu kita harus hitung terlebih dahulu variannya Ya Rumus varian untuk koefisien adalah ini Ya Kita masukkan nilai yang kita peroleh tadi diktabel Ini nilainya Nilai variannya adalah 0,013 Kemudian nilai konstanta Standar errornya Kita akarkan aja ini Dapatlah 0,0357 Kemudian t hitungnya adalah Nah ini Untuk koefisien ya Yaitu koefisien tadi kita peroleh 0,5091 Bagi dengan standar errornya Dapat nilai t hitungnya adalah 14,2605 Oke Nah sekarang kita uji ya Menggunakan aturan yang kita tetapkan dalam Distribusi t sebelumnya Ya Karena kita menggunakan hipotesis alternatif Tidak sama dengan 0 Maka kita Gunakan uji dua arah Ya Kita peroleh nilai t tabelnya Dari tabel T ya Dan degree of freedom N kurang K Ya Nilai t tabelnya itu adalah Yaitu 2,3060 Berarti sebelah kanan Adalah positif Sebelah kiri negatif Nah inilah daerah penolakan H0 Ini daerah penolakan H0 juga Di tengah-tengah adalah daerah penerimaan H0 Oke Baik Sekarang kita lihat berapa tadi nilai t statistik yang kita dapatkan Untuk konstanta misalnya Ya Untuk konstanta tadi adalah 3,7549 Berarti disini kan di daerah penolakan H0 Ya Karena di daerah penolakan H0 Maka konstanta kita anggap signifikan Ya Atau kita tolak hipotesis 0 Dan kita terima hipotesis alternatif Oke Sedangkan untuk koefisiennya tadi kita hitung Bahwa nilai t hitungnya adalah 14,2605 Kurang lebih letaknya disini Juga ada di daerah penolakan H0 Oke Sehingga kita bisa mengambil keputusan bahwa Karena t hitungnya Untuk konstanta adalah 3,7549 Atau besar dari t tabel Maka keputusan adalah Tolakan 0 Terima H1 Artinya Bahwa nilai konstanta Tidak sama dengan 0 Ya Atau signifikan pada alpha 5% Kemudian koefisiennya juga Ya Nilai t hitung dari koefisien Tadalah 14,2605 Atau besar dari nilai t tabel Maka keputusan adalah Tolakan 0 Dan terima H1 Artinya Bahwa nilai koefisien Tidaklah sama dengan 0 Atau nilainya signifikan Pada alpha 5% Oke Tidak sampai disitu saja Maka Langkah selanjutnya adalah Menganalisis hasil Regresion kita dapatkan Ya Karena kita dapatkan bahwa Konstanta dan koefisien yang kita hitung Adalah signifikan pada alpha 5% Maka selanjutnya Nilai koefisien konstanta ini Kita gunakan untuk prediksi Atau kita lakukan analisis Bagaimana cara menganalisisnya Nah ini kurang lebih begini Ya Kita ringkas lebih dahulu Model regresi kita tadi ya Ini tadi hasil estimasinya Ini standar errornya Ini nilai t hitungnya Ya Jadi sebenarnya t hitung ini bisa kita hitung dengan Ini bagi dan ini ya Dapat 3,75049 Nah sekarang kita baca Karena ini adalah signifikan Ini juga signifikan Sekarang kita baca artinya apa Ya Arti dari 24,4545 ini Oke Karena nilai konstanta koefisien regresi Eh konstanta regresi kita adalah 24,4545 Ini artinya bahwa Rata-rata konsumsi 10 responden adalah 24 rupiah 24,4545 rupiah Ya Karena dia satuannya ribu tadi ya Atau 24,4545 Atau kalau misalnya kita kalikan ribunya ke dalam Dapatnya kurang lebih begini 24,454,5 rupiah Ya Nih nilai konsumsi ini Adalah nilai konsumsi pada saat pendapatannya 0 Karena apa Kalau misalnya Ini bukan Y tetapi X ya Ini adalah X nya 0 Karena kalau X nya 0 Berarti ini kali 0 Tinggal ini konstantanya kan Berarti kalau pendapatannya 0 Ya Konsumsinya adalah tinggal ini Oke Sedangkan nilai koefisien regresinya Adalah 0,5091 Artinya bahwa Setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 rupiah Akan menaikan konsumsi sebesar 0,501 Atau setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 ribu Akan menaikan konsumsi segini Ya Nah tentu harus ada pelengkapnya Asumsinya setiris paribus Artinya bahwa Kondisi seperti ini berlaku Kalau variable lain dianggap konstan Ya Untuk juga ini harus berlaku Kita anggap berlaku kalau misalnya Variable lain yang mempengaruhi konsumsi dianggap konstan Jadi ini kira-kira cara penggunaan analisis regresi Ya model regresi sederhana Ya semoga bermanfaat Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih